Terima kasih telah menonton! Dan harga jual martabak mereka rata-rata Rp2.000 hingga Rp3.000 per porsi. Martabak Bandung yang biasa dijual Rp17.000, kini menjadi Rp20.000. Sedangkan martabak Mesir yang biasa dijual Rp23.000, kini naik menjadi Rp25.000 satu porsi. Hal ini dikarenakan hampir dua bulan harga telur ayam di kota Padang masih bertahan Rp60.000 per papan. Harga ini naik 30% dari harga biasa yang dijual Rp45.000 per papan. Akibat tidak kunjung normalnya harga telur, pedagang makanan pun terpaksa menaikkan harga jual dagangan mereka agar tidak merugi. Meskipun sebagian pembeli merasa tidak keberatan dengan kenaikan harga tersebut, namun jumlah pembeli hari ke hari jauh berkurang dari biasanya. Walaupun harganya Rp25.000, naik Rp2.000 dari sebelumnya, saya tetap membeli martabak Mesir ini, karena saya sangat menyukainya. Ini naiknya sudah berapa lama ini? Sekitar dua harian ini, Pak. Dua harian ini ya? Iya. Tapi tidak memberatkan berarti ya? Tidak juga sih. Nah, soal rasanya memang main juga di sini. Sudah satu bulan. Sudah satu bulan. Sangat berdampak terhadap omset, Pak. Iya. Berapa persen dari tempat omsetnya, Pak? 25 persen. 25 persen. Itu khusus martabak saja atau jenis yang lainnya, Pak? Iya, martabak nasi goreng. Nasi goreng juga gitu ya, Pak. Biasanya tata-tata dalam sehari mungkin omsetnya berapa, Pak? Omset dalam sehari ada kedang 2 juta, 3 juta, kan? Sekarang di bawah itu lagi. Menaikan harga jual martabak adalah opsi terakhir yang diambil pedagang. Sebelumnya pedagang masih bertahan agar tidak menaikkan harga. Namun, bukannya untung, pedagang malah mengalami kerugian sebab harga bahan baku yang mahal. Robiha melaporkan dari Padang.